Tapi kan kita dengar juga tadi penjelasan Pak Iman dari DPRD bahwa karena ini persoalannya sebenarnya adalah daya tampung. Solusi apapun, pasti akan ada kesuruhan selama daya tampung itu belum tercukupi. Kira-kira dari orang tua bisa menerima ini nggak? Alasan ini nggak kira-kira? Gini ya, Mas Indre ya. Kalau saya melihat ini, sepertinya lihat bisnis dikdika ini hanya cari pemenaran-pemenaran. Kebetulan waktu rapat dengar pendapat minggu lalu di Komisi EI, kami juga hadir. Permasalahannya kan sebenarnya kriteria yang berdasarkan jarak. Ibu Kadis waktu itu membicarakan masalahnya susah ukur jarak. Terus sekarang susah masalah daya tampung. Jadi berbagai alasan. Jadi saya pikir kalau masalah daya tampung, saya udah hitung itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Karena dipenuhi oleh sekolah swasta. Nah ini yang kita tuntut ini kan masalah keadilan. Bukan masalah kita ngemis. Anak-anak bukan untuk ngemis bangku loh. Hanya minta keadilan yang mereka minta gitu. Terasa nggak pas aja gitu ya kalau dibandingin usia gitu ya? Ya kalau usia ya nggak adil lah itu kan. Diskriminatif. Itu yang masalahnya di situ. Jadi jangan digeser ke masalah yang lain. Daya tampung. Kalau daya tampung mas, itu kan dari tahun-tahun lalu seperti itu. Daya tampungnya segitu, jumlah lulusan SDSM itu segitu. Nah kenapa sekarang jadi heboh masalahnya kan? Nah berarti ada sesuatu kan? Nah sesuatu itu yang koleksinya tidak adil. Itu aja masalahnya sebenarnya. Terima kasih telah menonton.